Oktang selalu ceria, bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang bersama si otak Oktang, si otak selalu ceria, bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang bersama si otak Bersama si otak Teman, ini dia detik-detik yang sangat menegangkan Sekor induk jerapah sedang berjuang keras untuk melahirkan anaknya Ayo yang kuat, Sob Kamu pasti bisa Akhirnya setelah mengandung selama 12 bulan dan 4 jam proses persalinan Si bayi jerapah lahir dengan selamat ke dunia Otak jadi terharu Nah ini dia si anak jerapah tadi teman Namanya Azanti Wah keren ya, kayak nama artis ibu kota Dan ini induknya, Ashari Ia menjadi penghuni baru taman safari perigian Jawa Timur Ia hidup bersama kawanan jerapah dewasa lainnya Ada Niken, Kadhafi, Pemuda dan Tania Wah, kamu sudah tinggi sekali Sob Otan kalah tinggi deh Ayo sini jangan malu-malu Main sama kakak otan Harap maklum teman Namanya juga masih anak-anak Maunya selalu nempel sama induknya terus Bayi jerapah akan menyusu hingga usia 5 bulan Eh, tapi kok si induk sepertinya enggak menyusui ya? Apa sudah waktunya kamu disampi ya? Atau kamu malu karena dilihatin om kameramen? Hihihi Tapi sekarang Azanti juga sudah belajar makan di daunan loh Wah, hebat Ia sudah bisa menggapai keranjak makanan di atas Ayo makan yang banyak Sob Biar cepat gede Azanti, kamu lagi capek ya? Duduknya rapi benar kayak Tuan Putri Hihihi Teman, apakah kalian pernah melihat jerapah dalam posisi duduk seperti ini? Tentunya sangat jarang ya Jerapah menghabiskan waktu sepanjang hidupnya dalam posisi berdiri Kaki dan lehernya yang panjang Membuat jerapah sangat sulit untuk melipat kaki dalam posisi duduk Sampai-sampai tidur pun ia tetap berdiri Waduh, kalau otasi bisa encok tuh Ngomongin soal tidur Ternyata waktu tidur jerapah adalah yang paling singkat dari seluruh mamalia loh Hanya butuh waktu sekitar 30 menit saja Wow, kamu kuat begadang ya rupanya Sob Teman, jerapah memiliki tebal lidah hingga 5 cm Nah, di negara asalnya di Afrika Jerapah bisa memakan tanaman berduri loh Ia bisa memakan tanaman itu tanpa takut terluka Karena lidah jerapah bisa dengan otomatis memilah duri dan mengeluarkannya kembali Wah, sepertinya kamu gak rela banget ya kalau ada makanan yang mau bazir Kamu sampai bela-belain makan daun yang di tanah Padahal teman, untuk mengambil makanan yang ada di bawah Si jerapah butuh usaha keras loh Ia harus melebarkan posisi kakinya seperti ini Tentunya hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang lama Sebab akan membuat jerapah tidak nyaman Demi makanan, apapun akan dilakukan ya Sob Teman, ada yang bikin otan jadi salfok Alias salah fokus nih Bulu matanya itu loh Kalau kata Tante Syari ini sangat cetar badai membahana Iya kan? Nah, bukan hanya lehernya yang puanjang Ternyata si jerapah juga dijeluki sebagai hewan bermata cantik Wah, keren ya Selain cantik, kira-kira keistimewaan bulu mata si jerapah ini apa ya? Otar mau tanya sama Pak Dokter kalau begitu Bulu matanya itu berguna untuk melindungi mata dari cetesan embun Sewaktu dia makan dan diranting Terus selain itu untuk menfilter atau menyaring sinar matahari yang masuk ke dalam bola mata Selain itu juga matanya juga menghasilkan sedikit seperti minyak Itu gunanya untuk mencegah agar kelopak matanya tidak saling menempel Oh, jadi rupanya bulu mata si jerapah selain cantik juga anti kelilipan ya Baiklah, terima kasih penjelasannya Pak Dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!